Apa yang Tuhan Yesus lakukan yang Tuhan Yesus sampaikan kepada mereka Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan Justru di dalam ketaatan mereka, mereka mengalami badai Justru dalam ketaatan mereka mengikuti perintah dan ajakan Yesus Kristus Mereka mengalami badai yang luar biasa di danau itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Alkitab berkata mereka dalam keadaan berbahaya Kapal mereka hampir tenggelam Dan Bapak Ibu secara manusia bisa saja murid-murid berpikir Kita ini rasul-rasul, kita ini murid Kristus Kita tinggalkan segala sesuatu, kita ikut Yesus Yesus kita taat kepada Yesus segala sesuatu yang dia sampaikan kita taat Tetapi kenapa kita mengalami badai ini? Bisa saja mereka berpikir begitu Bapak Ibu Saudara-saudara Dalam ketaatan mereka saja menghadapi badai Apalagi kalau tidak taat Kita ingat peristiwa Yunus Ketika Tuhan menyuruh dia ke Nineveh Kemudian naik kapal Dia pun juga mengalami badai yang luar biasa Dia mengalami itu karena ketidaktaatan dia kepada Tuhan Dia mengalami badai karena ketidaktaatan dia kepada pinta Tuhan Tetapi ketidaktaatan dia bukan hanya berada dalam bahaya Tetapi Alkitab berkata dia dilempar Kemudian ditelan oleh ikan besar Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Ketika kita taat saja kita mengalami badai Apalagi kalau kita tidak taat Apalagi kalau kita tidak taat Kita ingat Salah satu tokoh Yaitu Raja Saul Bapak Ibu karena ketidaktaatannya kepada Tuhan Dia dibuang, dia dilempar dari jabatannya Dan karena dia tidak berubah Akhirnya dia tidak jadi apa-apa Dia pun juga mengalami kematian yang sangat sadis Tapi Bapak Ibu beda dengan Yunus Meskipun dia tidak taat Tapi ketika dia berbalik dan bertobat Akhirnya Tuhan mengangkat dia Menyelamatkan dia kembali Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus Sehingga menjadi perenungan penting bagi kita Bahwa jangan menganggap bahwa Kalau kita mentaati atau bersama Yesus Kita pasti akan selalu tenang Tanpa badai atau tanpa bahaya Tidak Bersama dengan Yesus Bukan berarti kita tidak menemui jalan yang berlikuk-likuk Bersama dengan Yesus tidak berarti bahwa kita tidak menemui badai kehidupan Bapak Ibu Saudara-saudara Kemudian Alkitab berkata Ketika mereka sedang berlayar Yesus tertidur Kalau kita lihat di dalam Injil Markus ayat 4 ayat 35 Ya disitu dikatakan bahwa Injil Markus pasal 4 ayat 35 disitu Alkitab berkata pada hari itu Alkitab berkata pada hari itu Waktu hari sudah petang Yesus berkata kepada mereka Marilah kita bertolak ke seberang Artinya bahwa memang kejadiannya ini sudah menjelang malam Sudah menjelang gelap Tentunya memang bahwa Kalau malam ya Saya rasa kita rasa mengantau karena capek barangkali siang Dan ini adalah hal yang biasa Hal yang wajar yang dilakukan oleh Yesus Kita jangan lupa bahwa Yesus adalah manusia 100% Alah 100% Sehingga rasa capek, rasa lelah, rasa lapar, rasa haus itu juga Dialami oleh Yesus Bapak Ibu jadi wajar Ketika Alkitab berkata Yesus tertidur adalah Sesuatu yang wajar Ia tidur Karena tentu dia merasa capek sepanjang hari Dia melayani begitu banyak orang Di dalam Markus dikatakan bahwa Mereka meninggalkan orang banyak itu Lalu bertolak Dan membawa Yesus berserta Dengan mereka dalam perahu dimana Yesus telah duduk Dan perahu-perahu lain juga Menyertai dia Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Kemudian ayat selanjutnya dikatakan Ayat 23 dikatakan Dan ketika mereka sedang berlayar Yesus tertidur Sekonyong-konyong Turunlah taufan ke danau sehingga perahu itu Kemasukan air Dan mereka berada dalam bahaya Artinya bahwa Kata sekonyong-konyong artinya bahwa Badai itu datang secara tiba-tiba Badai itu datang tidak memberikan semacam Semacam apa ya Semacam tanda Bapak Ibu kita ingat beberapa tahun yang lalu Waktu Seroja Kita sudah diperingatkan Sudah tersebar Bahwa tanggal sekian Kalau saya tidak salah tanggal 4 ya Tanggal 4 atau tanggal berapa dulu Tanggal 5 Tanggal 5 ya Oh 4 4 atau 5 sama saja Dekat-dekat adik kakak Kita semua sudah jauh hari sebelumnya Kita sudah tahu Kalau angin Seroja itu akan datang Jadi angin Seroja dulu itu tidak datang dengan tiba-tiba Tapi kita sudah Artinya sudah ada gambaran bagi kita Bahwa angin itu akan datang Bapak Ibu Saudara-saudara Tapi disini dikatakan bahwa Angin itu sekonyong-konyong Badai itu sekonyong-konyong Dia datang kaget-kaget orang bilang Orang bilang dia datang takuju begitu Tiba-tiba dia datang Kaget dia datang Tanpa mungkin ada persiapan pelampung dan sebagainya Sehingga Reaksi daripada murid-murid Yesus adalah Mereka menjadi takut Mereka menjadi sangat takut Kata firman Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudara Kadang-kadang dalam kehidupan kita Badai datang dalam kehidupan kita Biasanya kadang-kadang juga datang secara mendadak Dan memang tentunya bahwa kita tidak ada yang mau undang badai Atau masalah dalam hidup kita Tidak ada satu orang yang mau ada masalah dalam hidupnya Tidak ada yang mau supaya Mengalami badai kehidupan dalam perjalanan hidup ini Tetapi tentu bahwa kita tidak bisa menghindari Ketika kita masih ada di dalam dunia ini Segala sesuatu bisa terjadi Segala sesuatu akan datang Ada sesuatu yang kita tidak suka Tapi itu sesuatu datang Kita tidak bisa menghindar Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus Al kita berkata di dalam ayat yang ke-24 Maka datanglah murid-murid yang membangunkan dia Katanya guru-guru kita binasa Ia pun bangun lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu Dan angin dan air itu pun redah dan danau itu menjadi teduh Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Di ayat yang ke-24a dikatakan bahwa Murid-murid Yesus mereka menjadi sangat takut Mereka takut binasa Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Itu menunjukkan bahwa murid-murid tidak Menunjukkan iman mereka yang kuat Itulah sebabnya Tuhan izinkan badai Terjadi supaya iman mereka menjadi lebih kuat Menjadi lebih hebat Tuhan izinkan badai Bukan untuk supaya mereka binasa Bukan untuk supaya mereka mati tenggelam Tetapi Tuhan izinkan badai terjadi dalam hidup mereka Supaya mereka semakin setia mengenal Tuhan dengan baik Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Barangkali dari Sebagian besar murid ini adalah pengalaman pertama Dan juga mungkin seperti Rasul Petrus, Yohanes, Andreas, Jakobus Mungkin juga ini pengalaman pertama mereka mengalami badai itu Bisa saja mereka berpikir selama mereka bertahun-tahun menjadi nelayan tidak pernah mengalami badai Tetapi ketika mereka ikut Tuhan kok Tiba-tiba mereka mengalami gelombang badai yang luar biasa Dan Tuhan panggil mereka Untuk senantiasa membentuk iman mereka Supaya iman mereka menjadi iman-iman yang hebat Iman-iman yang koko Iman-iman yang kuat di dalam Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudara kalau Tuhan izinkan kita hari ini mengalami badai kehidupan Itu bukan berarti bahwa Tuhan tidak sayang kepada kita Bukan berarti bahwa Tuhan membiarkan kita berada dalam bahaya Tetapi Tuhan mau supaya kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan Tuhan mau supaya iman kita semakin kokoh, semakin teguh di dalam Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Sehingga seperti saya sampaikan kepada kita tadi Apapun yang terjadi di dalam dunia ini Ketika Tuhan masih izinkan kita ada segala sesuatu bisa terjadi Karena itu kita tidak bisa menghindar dari segala sesuatu yang terjadi dalam hidup ini Bapak Ibu Saudara-saudara Al kita berkata bahwa murid-murid membangunkan Yesus Ini adalah tindakan atau ucapan yang dilakukan Tanpa iman Terlihat jelas dari reaksi mereka terhadap angin itu Sikap mereka terhadap angin itu Di ayat yang ke-25 dikatakan Lalu katanya kepada mereka Dimanakah kepercayaanmu Ini adalah kata-kata Yesus Ini adalah ucapan Yesus kepada murid-muridnya Bahwa memang pada waktu itu murid-muridnya memiliki iman yang Masih rapuh, yang masih perlu dibangun, yang masih perlu dibentuk Sudah sekian lama mereka bersama-sama dengan Yesus Tetapi mereka masih membutuhkan Bagaimana iman mereka terus dimurnikan oleh Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Kalau di dalam Markus dikatakan Guru Engkau tidak peduli kalau kita binasa Di sini Kristus sepertinya hanya tampaknya saja tidak peduli Tetapi sebetulnya Bahwa ia siap menolong kita Ia selalu siap memberikan pertolongan kepada kita Segala sesuatu ditetapkan dan diatur oleh Allah Untuk kebaikan kita Dan karena itu Semua badai yang kita alami Pasti berguna untuk kita Yang percaya katakan amin Segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita Sebagai orang-orang yang percaya Yang beriman kepada Yesus Kristus Pasti ada manfaatnya Itulah sebabnya Alkitab berkata Bahwa Tuhan izinkan segala sesuatu Untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang percaya dan mengasihi dia Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Kemudian Alkitab selanjutnya berkata Ayat yang ke-25 sekali lagi Lalu katanya kepada mereka Dimanakah kepercayaanmu Maka takutlah mereka Dan heran Lalu berkata seorang kepada yang lain Siapa gerangan orang ini Sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air Dan mereka taat kepadanya Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Sekali lagi dalam percayaan itu Alkitab berkata bahwa Yesus tertidur Kemudian Alkitab Sekali lagi dia katakan bahwa Terjadi badai yang luar biasa Tetapi kalau kita renungkan disana Kalau kita renungkan secara akal sehat kita Kok bisa badai yang begitu besar Yesus Tetap tertidur Kok bisa badai goncangan yang luar biasa Kok Yesus tetap tidur Itu yang menjadi perenungan kita Yang menjadi pertanyaan buat kita Bapak Ibu saudara-saudara Waktu badai Seroja kemarin Beberapa dua tahun yang lalu Adakah kita disini yang bisa tidur? Saya rasa mungkin kita semua tidak tidur Atau ada yang tidur Saya punya anak yang kedua Dianggap kayak tidak ada apa-apa di luar Kami orang tua ini Sejujurnya sebagai manusia 100% Sebagai manusia juga Ragu-ragu Saya pikir jangan sampai ini Pastora dia robo, tendes Kita Saya pikir semua anak ini Jangan sampai terjadi apa-apa Saya di depan pastori itu kan Ada pohon mangga Ada pohon sukun Ada pohon pisang Meskipun tempatnya sedikit Tapi banyak pohon di situ Dan Di belakang tempat ibadah kami sementara itu Ada Ada tower Satu itu bunyi tower itu sama Bunyi helikopter Kemudian itu apa namanya Itu pohon-pohon tuak Itu Bunyinya luar biasa Dan saya hanya bisa duduk di luar Sambil saya pegang senter Kurang lebih jam 12 malam itu Saya Dengar di belakang itu Macam ada Bunyi gunung yang jatuh Saya coba Ke belakang saya senter Ternyata itu bangunan paut Kami itu rubu Memang itu bangunan Belum kami Atap Baru sampai Orang bilang Baru sampai dia punya gewel Dan waktu itu Sampai dia Apa Atas lo bawah Saya tidak tahu kenapa sampai begitu Menurut orang Tidak mungkin terjadi Karena tembok saja Tapi itu bisa terjadi Dan sejujurnya Tidak ada yang bisa tidur Pada malam itu Jangankan si Roja Bunyi musik saja Di tetangga itu Bisa kita tidak tidur Kita sudah upload di Facebook Ini tetangga Coba dia tidur Sudah gitu Kita mulai komplain di Facebook Dan lain sebagainya Atau bunyi alarm saja Kita sudah tidak bisa tidur Bunyi sedikit-sedikit saja Kita tidak bisa tidur Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara Yang diberkati oleh Tuhan Bada yang begitu besar Tapi Alkitab berkata Yesus bisa tertidur di situ Alkitab tidak mengatakan Bahwa ia sedang tidur pura-pura Atau apa Tidak mencatat Demikian Tapi yang pasti Alkitab berkata Bahwa Yesus sedang tidur Bapak Ibu Saudara-saudara Yesus Sekali lagi Ijinkan semua ini terjadi Untuk menguji Iman mereka Untuk menguji Kepercayaan murid-muridnya Untuk membentuk mereka Supaya mereka menjadi Murid-murid Kristus Yang hebat Yang luar biasa Dan Bapak Ibu Saudara-saudara Yang diberkati oleh Tuhan Ayat Kembali ke dalam Ayat yang ke-24 Dikatakan Maka datanglah murid-muridnya Membangunkan dia Katanya guru-guru Kitabin Nasa Ia pun bangun Lalu menghardik Angin itu Yesus pada Akhirnya juga Dia bangun Yesus terbangun Bukan karena Badai Yesus terbangun Bukan karena Gelombang yang besar Yesus terbangun Bukan karena Angin yang kencang Yesus terbangun Bukan karena Perahu yang penuh Dengan air Tapi Yesus terbangun Karena teriakan Murid-muridnya Bapak Ibu Saudara-saudara Yang diberkati oleh Tuhan Karena itu Yesus akan menolong kita Ketika kita berseru Kepada Tuhan Ketika kita Menghadapi Bada kehidupan Dan kemudian Kita tinggal diam Saja Kita tidak buat Apa-apa Saya percaya Bapak Yesus pun Akan terdiam Tetapi ketika Engkau mengalami Badai kehidupan Engkau berseru-seru Kepada Tuhan Dia pun akan datang Bangun Untuk menolong kita Sekalian yang percaya Katakan amin Bapak Ibu Saudara-saudara Yang diberkati Tuhan Sehingga sekali lagi Yesus sangat peduli Terhadap murid-muridnya Yesus mengasihi Murid-muridnya Dan Ini Menjadi sesuatu Yang Luar biasa Badai yang begitu besar Yesus tidak terbangun Tetapi dengan Teriakan mereka Tuhan Bangun Dan menolong Mereka Bapak Ibu Saudara-saudara Saya percaya Kita tidak terlepas Tidak luput Dari namanya Persoalan Dalam dunia ini Tetapi Jika Tuhan Izinkan Segala sesuatu Terjadi Jangan lari Ke jalan yang salah Jangan cari Tempat yang salah Untuk Mencari Jalan keluar Dari persoalan kita Datang dan temui Tuhan Datang berseru Kepada Tuhan Kalaupun hari ini Dia belum mendengarkan Engkau Besok datang Seterusnya Jangan bosan-bosan Untuk berseru Kepada Tuhan Saya percaya Bahwa Tuhan Akan menolong Dan membantu kita Untuk keluar Dari setiap Pergemulan Yang kita hadapi Bapak ibu Saudara-saudara Yang diberkati Oleh Tuhan Kita Yesus Kristus Kalau kita Setia Kita tetap Taat Mencari Tuhan Maka Di tengah-tengah Badai kehidupan Dia pasti Akan menolong Kita Tidak mungkin Tuhan Membiarkan Kita Tidak mungkin Tuhan Membiarkan Engkotenggelam Dalam Setiap Masalah Pasti Tuhan Akan Membangunkan Pasti Tuhan Akan menolong Engkau Pasti Tuhan Akan Mengangkat Engkau Pasti Tuhan Akan Membebaskan Engkau Mari kita Semua Tundukkan Kepala Di hadapan Tuhan Kita Merenungkan Apa yang Menjadi Pesan-pesan Tuhan Dalam Kehidupan Kita Saya Tidak Tahu Apa yang Terjadi Dalam Hidupmu Di hari-hari Ini Saya Tidak Tahu Apa yang Menjadi Pergumulan Mu Dalam Kehidupan Saat Ini Tetapi Semua Jangan Berhenti Berseru Kepada Tuhan Jangan Berhenti Untuk Memohon Doa Dari Tuhan Jangan Berhenti Untuk Memuji Tuhan Jangan Berhenti Untuk Menyembah Tuhan Teruslah Menyembah Tuhan Teruslah Menyinggikan Namamu Namanya Tuhan Meskipun Dalam Segala Situasi Kondisi Yang Kita Alami Tuhan Tetap Perhatikan Kita Tuhan Tetap Peduli Terhadap Kita Dia Sayang Kepada Kita Sekalian Dia Mencintai Kita Dan Dia Tidak Pernah Akan Meninggalkan Kita Tenggelam Sekalipun Kadang-kadang Kita Mungkin Merasa Bahwa Seolah Tuhan Membiarkan Kita Berada Dalam Pergumulan Tetapi Sesungguhnya Tidak Dia Dia Mau Supaya Engkau Menjadi Murid-Murid Kristus Yang Hebat Dia Mau Supaya Engkau Menjadi Murid-Murid Kristus Yang Perkasa Yang Murni Yang Benar Sungguh-sungguh Mengikuti Dia Kita Semua Ini Adalah Murid Kristus Saya Dan Saudara Adalah Murid Kristus Setiap Saat Setiap Hari Kita Tidak Pernah Lupu Dari Setiap Masalah Persoalan Dalam Hidup Ini Kita Tidak Pernah Lupu Dari Bade Kehidupan Yang Menggoncang Hidup Ini Tetapi Percayalah Ketika Engkau Berseru Kepada Tuhan Alkita Berkata Dia Penterbangun Untuk Membantu Dia Akan Menolong Kita Teriakan Doamu Kepada Tuhan Itulah Yang Membuat Tuhan Datang Membantu Menolong Dan Meluputkan Kita Semua Nazi ah Beno Fil